Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan bahagia. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Pada saat ini, pada hari ini hadir bersama saya Romo Diocesan Karolus Putranto Trihidayat yang akrab dipanggil dengan Romo U'ud. Mari kita sapa beliau. Selamat datang dan salam damai Romo. Salam damai Margi, salam damai juga untuk semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baik Romo, terima kasih. Dan para sahabat, mari kita akan mulai acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo U'ud. Mari kita siapkan hati kita. Mohon berkat Tuhan untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firmannya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kesempatan ini kami kau undang untuk mendengarkan dan merenungkan firmanmu. Bukalah hati dan budi kami untuk dapat menerima firmanmu. Singkirkanlah penghalang firmanmu agar hidup kami sungguh diubah berkat firman yang akan kami terima. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaksana firman, doakanlah kami anak-anakmu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita akan mulai dengan bacaan dari kitab kejadian, bab 3 ayat 9 sampai ayat 15, dilanjutkan dengan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu Tuhan berfirman, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapakah? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Manusia itu memberi nama hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan ini dengan masmur tanggapan. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yaakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalamnya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, 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 Alleluia. Berbahagialah engkau perawan Maria yang melahirkan Tuhan. Dan diberkatilah engkau bunda gereja yang menyemangati kami dengan roh putramu Yesus Kristus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berjiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Cleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama, dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu, menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Uud. Romo, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan pada bacaan hari ini, Romo? Iya. Pada bacaan hari ini, kita semua diundang untuk menjadi murid Tuhan. Artinya apa? Menjadi murid artinya mengikuti sang guru. Maka menjadi murid Tuhan artinya, hidup sesuai dengan apa yang dikatakan, dan apa yang sudah dibuat oleh guru. Maka ini undangannya. Kita diundang untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup demi dia, yang sudah menyerahkan nyawanya lebih dulu untuk kita, yaitu guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini tema yang mengikat bacaan-bacaan hari ini. Taat sebagai murid, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Baik, Romo. Jadi mengikuti gurunya, sang guru. Ya, betul. Jadi kita melakukan hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ya, persis itu dia. Maka nanti akan kita lihat bagaimana dalam bacaan pertama, ketika manusia pertama itu menolak perintah kata-kata Tuhan, dan dalam bacaan Injil bagaimana Maria, figur manusia yang baru, itu ditempatkan oleh Yesus sebagai bagian dari para murid. Itu akan kita lihat nanti. Maka tema ketaatan seorang murid, kesetiaan, dan meletakkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan firman, dan tindakan gurunya, itu tema bacaan hari ini. Dan hanya karena itulah kemudian, Bunda Maria, seperti pesta yang kita rayakan hari ini, bisa menjadi Bunda Gereja. Karena dia taat pada Yesus Sang Kepala. Ya, dimana hari ini kita merayakan perayaan wajib, Santa Prawan Maria, Bunda Gereja, ya Romo, dan peteladan Bunda Maria, yang menemani Yesus dari mulai lahir, sampai wafatnya Tuhan Yesus. Dan sampai, maka kesetiaannya Bunda Maria, dari awal, ketika menerima kabar sukacita, sampai di kayu salib, itu diganjal dengan sukacita kebangkitan. Maka siapa yang tidak setia, juga tidak akan mengalami sukacita kebangkitan itu. Itu dia. Iya, Romo. Tadi Romo mengatakan, kalau tidak setia, mungkin seperti halnya Hawa, pada saat Adam menerima, perintah dari Tuhan Yesus, atau Tuhan Allah, bahwa tidak boleh memakan buah yang terlarang itu. Iya. Tetapi, Hawa telah menggoda Adam untuk memakannya, dan akhirnya penderitaan yang terjadi ya, Romo. Iya, itu dia. Maka, kalau kita lihat bacaan pertama-bacaan pertama hari ini, dari kitab kejadian, itu ada banyak hal menarik, yang mungkin kita andaikan sudah tahu, tapi sebenarnya, kalau kita gali lebih dalam, dan kita membaca kitab suci, sungguh-sungguh, oh, rupanya ada, selalu ada hal-hal yang baru, yang menarik. Maka, baik kita mulai dari tempatnya dulu ya, di mana Adam dan Hawa hidup. Dikatakan pada suatu hari di Taman Eden. Dimanakah Taman Eden itu? Wah, di mana tuh, Romo? Di duniakah atau di surgakah ya, Romo? Itu dia persis di situ. Kerap kali kita membayangkan Taman Eden, Taman Vildaus, itu ada di langit, di awang-awang, di mana tidak ada penderitaan, ya kan? Ternyata kalau kita buka kitab kejadian, khususnya bab dua, itu akan kita temukan, posisi Taman Eden itu ternyata sangat persis. Ada dalam peta dunia. Oh, begitu. Jadi, ini bukan tempat di awang-awang, di luar dunia, enggak. Taman Eden itu persis ada di dunia ini. Maka, kalau kita lihat kitab kejadian, dikatakan bahwa, setelah Tuhan menyelesaikan karya penciptaannya, sudah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia, dikatakan di situ, diletakkanlah manusia di Taman Eden. Taman Eden itu ada di mana? Taman Eden itu terletak, dikatakan di sebelah timur. Sebelah timur, timur itu mana? Nah, masih kurang tahu juga timur ada di mana. Karena penulis kitab kejadian ini adalah orang Yahudi, maka dikatakan sebelah timur, berarti sebelah timur dari tanah Palestina mungkin. Nah, mungkin. Tapi, ada apa namanya, informasi yang lebih detil lagi. Dikatakan di situ ada satu sungai, yang membasahi Taman Eden. maka sebelah timur ada sungai yang membasahi. Dan kita tahu, daerah timur tengah sana, itu kan daerah yang kering ya. Maka ketika ada sungai yang membasahi, wah, ini berarti daerah yang istimewa. Dan tanah yang basah itu kan subur. Maka dikatakan, ini tanah yang subur ini. Dan sungai itu kemudian dikatakan, bercabang menjadi empat. Nah, ini lebih, oh, oke. Berarti Eden itu tempat di mana ada empat cabang sungai. Berarti ini daerah yang luar biasa subur. Iya. Dikatakan ada, bahkan disebut nama keempat sungai itu. Ada sungai Pison, sungai Gihon, nah, ini dia. Sungai Tigris, dan sungai Efrat. Nah, oh, berarti Taman Eden itu ada di antara keempat sungai, dan salah duanya itu Tigris, dan Efrat. Berarti kira-kira di mana tuh? Sungai Tigris dan Efrat kan ada di peta ya? Betul. Maka, Taman Eden berarti kira-kira ada yang sekarang di negaranya Iran dan Irak itu. Oh, gitu ya. Di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Ada daerah yang sekarang secara modern disebut negara Iran dan Irak. Nah, itu Taman Eden dulu di situ. Oke. Lalu bisa kita bayangkan, bagaimana bangsa Israel yang dibuang ke daerah sungai Tigris dan Efrat, sangat mengagumi kesuburan daerah itu, dan mengatakan bahwa rupanya manusia pertama itu tidak hidup di Padanggurun, tapi di sebuah taman yang indah. Di mana mengalir empat sungai, dua sungai di antaranya disebut Tigris dan Efrat, yang sampai sekarang masih ada dalam peta dunia kita. Maka, ini, maka ini bukan taman yang diawang-awang, bukan imajinasi, tapi taman yang sungguh ada, dan memberikan inspirasi pada penulis kita pejadian, untuk membayangkan manusia pertama, kalau ada tempat yang paling ideal, tempatnya di sini, tempat yang subur. Maka taman itu, kebiasaan membuat taman, itu juga lahirnya di timur tengah. Bukan lahir di dunia barat. Barat tidak punya taman. Barat punya kebun, untuk di ladang, di olah. Tapi taman yang asri, yang indah, yang bisa buat jalan-jalan, itu khas orang timur tengah itu. Dan mengingatkan akan, manusia pertama yang tinggal di sana. Maka taman itu, baik kalau setiap kota punya taman. Tempat orang untuk berjumpa. Di taman kan tidak ada kaya miskin, semua bisa masuk di sana. Bisa berkumpul, bisa bertukar pikiran. Nah, itulah Taman Eden. Tempat yang ideal untuk berjumpa. Mungkin sekitar Mesopotamia, rumuh. Iya, diarah Mesopotamia. Mesopotamia kan artinya, Mesopotamia artinya, daerah di antara dua sungai. Nah, itu. Itulah Taman Eden sekarang. Maka lihat bagaimana tempat konkret, tempat nyata, itu bisa menjadi inspirasi, untuk menulis kitab suci. Menjadi sebuah, apa namanya ya, inspirasi, untuk membayangkan, di mana Allah menempatkan manusia pertama. Nah, itulah Taman Eden. Taman yang penuh sukacita, Taman yang penuh kebahagiaan, Taman yang, dalam tanda kutip, shalom, ada damai di sana. Semua yang dibutuhkan manusia itu, ada di sana. Manusia punya teman-teman, baik itu binatang, maupun laki-laki dan perempuan. Makanan ada di sana, hawanya juga enak, udaranya enak, sejuk. Dengan kata lain, di Taman Eden, manusia itu, tidak kekurangan satu apapun. Semua tersedia. Semua tersedia. Nah, itu dia. Maka yang menarik adalah kemudian, kenapa kemudian si Adam dan Hawa itu bersembunyi, ketika tahu Tuhan itu lewat. Dalam kitab suci, kita dengarkan tadi, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, itu dalam versi lain dikatakan, ketika aku mendengar suaramu melintas di taman ini. Jadi, aneh bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan kepada manusia semua yang dia butuhkan di Taman Firdaus, itu malah bikin manusia takut. Baru mendengar suara kakinya Tuhan, ini kan sangat gaya bahasa ya. Ada suara orang lewat. Tuhan lewat, kakinya menginjak, mungkin menginjak ranting, atau menginjak tanah, dan itu kedengaran, Hawa langsung lari. Belum kelihatan wujudnya. Tapi, Adam dan Hawa sudah ketakutan melihat betapa besarnya ketakutan Adam dan Hawa. Secara psikologis, baru mendengar langkah kaki Tuhan dalam taman, itu sudah membuat Adam dan Hawa bersembunyi. Ketakutan. Bisa kita bayangkan beban, rasa bersalah, yang membuat Adam dan Hawa itu lari ketakutan. Seperti anak kecil, belum melihat wujud mamanya, tapi karena dia baru saja memecahkan gelas, baru mendengar suara pintu dibuka, sudah ketakutan. Seperti itulah kira-kira Adam dan Hawa. Baru mendengar langkah Tuhan di taman itu, belum ada wujudnya, dia sudah lari bersembunyi. Itu dia. Berarti hal yang menarik di sini, di mana setelah Adam memakan buah terlarang itu, dia mengetahui bahwa dia sedang telanjang ya, Romo. Persis, itu dia. Telanjang itu artinya kan terbuka semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi, dalam kitab suci, khususnya dari kitab Yeskiel, kata telanjang itu menunjukkan sungguh rasa malu yang begitu dasyat, kehinaan yang begitu dalam. Seperti orang menyangkal hakikatnya. Seperti orang itu, apa namanya, kerendahan yang paling dasyat. Dikatakan dalam kitab Nabi Yeskiel, bahwa engkau telanjang, sungguh telanjang, dan engkau bermandikan darah. Itu untuk mengungkapkan kehinaan bangsa Israel, karena tidak taat kepada perintah Allah, daripada menyembah Yahweh, Adonai, yang menyelamatkan, mereka menyembah dewa-dewa. Dikatakan, engkau itu seperti seorang, maaf, pelacur. Dan engkau sungguh telanjang, dan tidak ada yang menutupi kehinaanmu. Itu. Maka, ketika Adon dan Hawa dikatakan tahu dirinya telanjang, bisa kita bayangkan kehinaan yang mereka alami. Rasa malu yang mereka miliki, dan sungguh mereka tidak tahu siapakah mereka sesungguhnya. Karena mereka sudah menyangkal jati diri mereka, yaitu manusia yang diciptakan secitra dengan Allah. Itu mereka sangkal. Itu mereka buang dengan cara makan buah telarang itu. Maka menarik kalau kita lihat godaan untuk memakan buah telarang. Itu godaan yang abadi. Tidak hanya Adam dan Hawa, bangsa Israel pun punya godaan, mengalami godaan yang sama. Karena bangsa Israel juga itu simbol manusia, kemanusiaan, maka setiap manusia mengalami godaan yang sama sebenarnya. Lalu kemudian, Tuhan Yesus juga di Padanggurun mengalami godaan yang sama. Dari pertama Adam dan Hawa, bangsa Israel dan Tuhan Yesus, hanya ada satu yang berhasil mengatasi tiga godaan itu. Tuhan Yesus. Maka, baik kalau kemudian kita mereview, melihat ulang. Tiga godaan macam apa sih yang merobek citra Allah dalam diri Adam dan Hawa? Tiga godaan apa yang membahayakan kemanusiaan kita, membuat kita hina, membuat kita jauh, membuat kita menghindar kalau Allah datang melawat kita. Itu kan yang lebih berbahaya dari dosa adalah kita lari dari Tuhan. Kita menghindar dia yang mau menyelamatkan kita. Nah, itu kan yang bahaya ya. Maka, baik kalau kita cermati, tiga godaan macam apa menurut kitab suci yang membuat kita itu lari dari hadapan Allah. Seperti yang dibuat Adam dan Hawa. Maka, kalau kita lihat kitab kejadian, tiga godaan ini bisa muncul yang pertama dalam bentuk godaan rasa lapar ya. Berkaitan dengan napsu. Terutama perut. Karena kalau kita lihat, apa yang dikatakan ular kepada Hawa? Ular ya, bukan setan. Ular. Apa yang dikatakan ular kepada Hawa? Bukankah buah, bukankah semua buah yang ada dalam taman ini dilarang untuk dimakan? Apa jawaban Hawa? Tidak hanya buah yang ada di tengah-tengah taman. Ada berapa buah, pohon buah yang ada di tengah-tengah taman Firdaus? Ada dua. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Tapi yang dilarang itu, kemudian lihat apa yang dikatakan setan. Sebenarnya Tuhan tidak melarang, sebenarnya Tuhan melarang kamu makan buah pengetahuan ini tidak karena kalau kamu makan itu kamu mati. Enggak. Dikatakan. Lihatlah buah pengetahuan ini. Apa ya? Kesan Hawa ketika melihat buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan? Pertama-tama, kesan pertama adalah tampaknya enak dimakan. Perut pertama-tama. Buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan itu tampaknya menarik untuk dimakan. Godaan perut. Yang pertama. Lalu yang kedua apa selain setelah perut? Godaan berikutnya lebih tinggi levelnya. Kita puasa oke lah. Tapi puasa ternyata bukan hanya fisik, tapi juga mata. Puasa mata juga. Mengapa? Karena setelah kelihatannya menarik buah itu juga kelihatannya enak dimakan. Buah itu dikatakan kelihatannya menarik. Indah. Cakep. Maka kecantikan, keindahan, ketampanan itu juga godaan. Tadi perut yang digoda sekarang mata digoda. Maka hati-hati dengan segala yang indah. Bisa memalingkan kita kepada tugas dan kesetiaan. Nah itu. Karena buah pengetahuan juga rupanya menarik. Dipandang. Ranum. Merah. Merona. Gambaran selalu itu menarik. Maka itu godaan yang kedua. Dan godaan yang ketiga adalah setelah dari perut ke mata lalu ke otak yang turun ke tangan. Yaitu godaan untuk berkuasa. Buah itu tidak hanya tampaknya enak dimakan, tampaknya menarik dan cantik. Tapi juga kalau kamu makan kamu akan seperti Allah. Berkuasa seperti Allah. Godaan yang ketiga ini kekuasaan. Adam dan Hawa jatuh di hadapan tiga godaan itu maka kemanusiaan mereka itu kemudian direndahkan. Karena tidak tahan untuk menahan rasa lapar. Tidak tahan untuk tidak jatuh dalam godaan di bawah kecantikan, keindahan, ketampanan. Dan juga tidak tahan untuk memiliki kekuasaan seperti Tuhan. Dan kalau kita lihat sejarah manusia tiga godaan ini kan yang membuat manusia itu tidak manusiawi. Karena lapar saling membunuh. Bahkan saling makan satu sama lain. Maka ada ada ungkapan. Hari ini untuk orang itu hari ini makan apa? Besok makan di mana? Besok lu usah makan siapa? Siapa? Lihat? Maka dari perut bisa merendahkan kemanusiaan kita. Dari kecantikan juga. Kencantikan kapal dipakai juga untuk menggoda. Untuk memperalat orang lain dengan kecantikan yang dimiliki, dengan ketampanan, dengan keindahan yang ada. Itu bisa menggoda berapa banyak orang kemudian menjual ginjalnya, menjual organ tubuhnya untuk memiliki benda-benda yang kelihatannya cantik, tan, kelihatannya indah dan menarik. Nah itu. Dan yang terakhir kekuasaan jelas itu. Perang yang membunuh ratusan ribu bahkan jutaan manusia itu lahir karena ingin berkuasa. Godaan Adan Menhawa sampai sekarang kita hadapi juga. Dan Adan Menhawa gagal. Bangsa Israel juga gagal menghadapi tiga godaan itu. Ketika di Padanggurun bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Buat apa kami pergi dari Mesir untuk di Padanggurun hanya untuk kelaparan. enggak tahan lapar. Bangsa Israel juga enggak tahan akan kecantikan mengapa mereka tidak sabar mau melihat Tuhan. Ya udah daripada kita enggak melihat Tuhan kita buat patung dari lembu emas yang lebih menarik. Enggak tahan melihat keindahan. Dan kemudian yang ketiga mereka juga tidak mau dipimpin oleh orang pilihan Tuhan. Musa. Mereka memilih siapa? Harun. Yang lebih tampan yang suaranya lebih lantang Musa kan gagap. Kami enggak mau dipimpin oleh Musa yang gagap. Kami akan memilih penguasa kami sendiri. Pemimpin kami sendiri. Harun dipilih dan Harun bisa dikendalikan oleh mereka. Kalau Musa enggak bisa dikendalikan karena Musa dipilih Tuhan. Lihat Israel pun gagal di hadapan tiga godaan ini. Hanya satu yang bisa mengatasi itu. Yesus. Yesus bisa mengatasi ketiga godaan itu karena dia taat pada Allah Bapaknya. Ketika dikatakan ubahlah batu menjadi roti apa kata Yesus? Manusia tidak hanya hidup dari roti. Ada tertulis. Lihat selalu menujuk ada tertulis. Kemudian ketika digoda lihatlah kota-kota yang indah akan kuberikan asal engkau menyembah aku. Yesus pun tahan menahan diri untuk tidak merendahkan kemanusiaannya harkatnya di bawah keindahan duniawi. Ada tertulis hanya Allah yang kau sembah. Dan ketika Tuhan ketika iblis menggoda lemparkanlah dirimu dari baik Allah ini engkau akan menggerakkan kuasa langit untuk menurunkan malekat dan mata engkau apa kata Tuhan Yesus? Jangan menggodai Tuhan Allah. Ada tertulis ketaatan Tuhan Yesus menguatkan dia menuntun dia untuk bisa mengatasi godaan. Sementara Adnan Hawa bangsa Israel itu tidak bersandar pada ketaatan dan kesetiaan tapi hanya pada kekuatan diri mereka. Itu yang membuat Adnan Hawa bangsa Israel jatuh di hadapan tiga godaan itu. Baik ya Romo terima kasih berarti tiga kejadian itu sudah membuat cerminan buat kita sekarang tetapi yang bisa menyelamatkan yaitu Tuhan Yesus yang memberikan teladan buat kita ya Romo. Baik Romo untuk sesi pertama ini kita akan sudahi dulu nanti kita akan kembali para sahabat oase rohani katolik pada sesi kedua berikutnya. Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat menyaksikan Para sahabat oase rohani katolik yang terkasih masih bersama kami dengan Romo Uud dan saya Merji Bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan ke alamat email orkkaj.yahoo.com atau ke nomor HP 0882 9019 08900 Saya ulangi bagi rekan-rekan yang mau melayangkan pertanyaan dapat mengirimkan ke alamat email orkkaj.yahoo.com atau ke HP 0882 9019 0900 Baik para sahabat oase rohani katolik yang terkasih kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua ini Romo mungkin ada para sahabat oase rohani katolik yang baru bergabung di sesi kedua ini Romo bisa menyampaikan apa yang sudah Romo sampaikan di sesi pertama Ada beberapa poin di sesi pertama yang sudah kita kupas tadi dari bacaan pertama kita perjadian yang pertama bagaimana Taman Eden itu adalah simbol sukacita yang penuh yang damai yang datangnya dari Allah dimana tanahnya dibasahi semua yang dibutuhkan manusia ada di situ lahir dan batin itu yang pertama gak perlu cari cari tempat lain Allah sudah menyediakan semuanya yang kedua tetapi mengapa kok hidup yang ideal seperti itu kok rusak ya karena seperti yang sudah kita kupas tadi manusia lebih mementingkan keinginannya sendiri lebih mengandalkan kekuatannya sendiri dan di hadapan goda tiga godaan manusia akhirnya karena mencari kepentingannya sendiri jatuh dalam tiga godaan itu yaitu rasa lapar keindahan dan juga kekuasaan lalu yang ketiga tiga godaan inilah yang mencabik-cabik gambaran Allah dalam diri manusia atau dengan bahasa lainnya dengan jatuh dalam godaan rasa lapar keindahan dan kemudian kekuasaan ternyata manusia diperbudak oleh ketiga hal itu dan kemudian kemanusiaannya itu merosot dia tidak lagi hidup secara manusiawi karena diperbudak oleh tiga hal tadi oleh rasa laparnya oleh keinginannya untuk menguasai keindahan dan juga oleh keinginannya untuk berkuasa daripada alih-alih menjadi tuan atas dirinya manusia menjadi budak dari napsu-napsunya yang terwujud dalam tiga godaan tadi itu yaitu yang membuat kemudian manusia itu merasa hina merasa malu dalam bahasa kitab suci telanjang sehingga apa yang terjadi dan ini bahaya yang paling berat yang keempat poin yang keempat adalah mereka lari dari hadapan Allah Allah yang menciptakan mereka Allah yang memberi mereka kehidupan Allah yang memberikan tempat yang paling membahagiakan mereka hindari dan inilah tragedi manusia diciptakan secita dengan Allah tapi lari dari Allah gambaran yang menciptakan mereka maka dikatakan ketika ada langkah Allah di taman Eden mereka bersembunyi itu dia itu beberapa poin yang kita bahas di sesi yang pertama ya Margie tapi ada hal lain yang bisa kita lanjutkan apa itu Romo? yang menarik adalah begini kitab kejadian menceritakan kisah penciptaan dalam banyak mitologi mitologi artinya kisah awal mula itu tidak semulus kitab kejadian mengapa tidak semulus banyak mitologi itu selalu berangkat dari peperangan jadi dikatakan dewa yang paling tinggi itu menciptakan alam semesta melalui peperangan misalnya dari mitologi Mesopotamia di Timur Tengah alam semesta diciptakan melalui peperangan antara dewa Marduk dengan Naga Tiamat jadi ada perang dulu antara kuasa kegelapan Marduk kuasa terang Marduk dan kuasa kegelapan Naga Tiamat perang lalu yang baik itu menang yang jahat itu kalah dan kemudian cabikan-cabikan potongan-potongan tubuh Naga itu dilempar terjadilah benda-benda langit terjadilah alam semesta banyak mitologi berangkat dari peperangan kekuatan gelap dan terang peperangan antara yang baik dan yang jahat tapi lihat kitab perjadian tidak menceritakan alam semesta diciptakan karena peperangan kekuasaan dua kekuasaan yang berlawanan dalam kitab perjadian hanya ada satu penguasa yaitu Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu jadi penciptaan bukan karena peperangan tapi karena Allah satu-satunya penguasa menciptakan maka tidak ada peperangan di sana semuanya damai Allah satu-satunya penguasa kalaupun ada ular dalam ciptaan ular itu tunduk di bawah kekuasa Allah maka tidak ada kekuasaan yang gelap itu seolah-olah menandingi kekuasaan yang terang enggak hanya ada satu penguasa yaitu Allah kuasa-kuasa lainnya ada di bawah dia termasuk kuasa ular yang menggoda Adam dan Hawa nah itu itu catatan penting maka dengan kata lain kalau kita lihat dalam kitab kejadian yang baru saja kita dengarkan tadi Allah tidak hanya memberikan hukuman kepada manusia maupun kepada ular tapi Allah memberikan janji Allah memberikan janji bahwa akan ada permusuhan dan keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu nah itulah janji Allah bahwa nanti akan ada keturunan dari Hawa yang akan meremukkan kepala ular maka kalau kita lihat patung-patung Bunda Maria ya kan ya biasanya dibuat berdiri lalu di bawahnya itu di bawah kakinya ada bumi ya lalu ada kepala ular yang diinjak oleh Bunda Maria nah itu itu janji Mesias artinya janji bahwa Allah nanti akan mengembalikan martabat manusia dengan meremukkan kepala si penggoda itu dan kapan janji itu terpenuhi dalam diri Maria yang taat untuk mengatakan aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan maka Maria adalah hawa baru hawa yang lama dulu itu tergoda untuk makan buah telarang tidak tahan dengan tiga godaan hawa yang baru taat pada kehendak Allah lalu yang menarik lagi adalah dikatakan walaupun manusia sudah berdosa walaupun manusia sudah merobek harkat dan martabat citra Allah dalam dirinya tapi dikatakan manusia memberi nama hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup kesalahan kegagalan rasa malu dosa manusia tidak menghalangi kehidupan untuk terus berjalan menarik disitu maka kita perjadian walaupun ada kisah yang seolah-olah itu gagal tapi selalu ada harapan disana maka ditutup dengan kalimat yang begitu indah manusia memberi nama hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup maka kehidupan life goes on hidup jalan terus itu itu harapan yang dikibarkan oleh kitab kejadian yang kita dengarkan hari ini maka ada satu istilah dalam bahasa Itali respiro spero selama saya bernafas saya masih bisa berharap itu dia maka selama saya hidup harapan masih ada kegagalan seberat apapun dosa seberat apapun selama aku masih hidup masih ada kesempatan masih selalu masih ada harapan nah itu itulah janji kehidupan yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama itu dia baik Romo dengan demikian Romo kalau kita bangun tidur kita layaknya mengucap syukur ya Romo karena dengan beban-beban hidup yang ada ataupun permasalahannya ada kita punya pengharapan bahwa dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kita perutusan dan kita bisa melanjutkan perutusan Tuhan dan syukur itulah yang syukur hanya bisa lahir ketika kita sadar bahwa hidup kita tidak dengan kekuatan kita sendiri tapi ada sesuatu yang lain kekuatan lain di luar manusia yang membantu dia untuk terus bertahan maka salah kalau kita mengatakan Tuhan berikan saya mukjijat supaya beriman Tuhan selalu mengirim mukjijat mukjijat kerap kali kita mengabaikan hal-hal kecil dan mengatakan ini tidak mukjijat ini mah biasa matahari terbit itu sebuah mukjijat kita mengatakan enggak itu biasa tiap hari ada biasa karena kamu seolah-olah mewajibkan matahari itu harus terbit enggak matahari bebas matahari siapa yang mewajibkan matahari terbit Tuhan yang memerintahkan matahari terbit maka ada mukjijat mukjijat kecil setiap hari yang kita pantasnya itu kita syukuri jantung kita bisa berdetak tanpa kita perintah ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya itu vital penting tapi enggak kita hargai pergantian sel dalam tubuh kita setiap saat peredaran darah yang mengalir dalam badan kita yang tanpa itu kita enggak bisa hidup hal-hal kecil seperti itu yang tidak kita sadari dan tidak kita syukuri itu semua mukjijat maka kalau kita sadar betapa banyak mukjijat dalam kehidupan kita kita tidak akan pernah berhenti bersyukur dan kurban syukur ini yang menggantikan kurban darah maka ketika Yesus mengatakan ada saatnya nanti manusia tidak menyembah di tempat ini tempat itu tapi dalam roh dan kebenaran ini maksudnya kita mempersembahkan kurban syukur syukur kita menjadi sebuah persembahan menjadi sebuah kurban tanpa harus tinggal di tempat tertentu di kuil tertentu hewan tertentu disembelih enggak kurban syukur itu yang bisa kita buat setiap hari dimanapun itu dia saya juga bersyukur karena mukjijat Tuhan Romo ada di studio ini dan menemani para sahabat luasrahani katalik mukjijat waktu penjumpaan itu juga sebuah mukjijat satu mukjijat ya Romo lalu Romo kalau kita lihat disini di Injil Yohanes itu juga banyak dikisahkan mengenai Bunda Maria persis ya itu dia apa yang akan Romo sampaikan kepada para sahabat kalau kita bandingkan Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini dengan kitab kejadian itu ada ada persamaannya maka lihat bagaimana Yesus itu untuk memperbaharui alam semesta dia mesti menghancurkan kuasa dosa yang meranggut kemanusiaan kita seperti yang dialami oleh Adben dan Hawa maka ada satu ungkapan yang pernah ditulis oleh Romo Albert Nolan seorang Romo Dominikan dari Afrika Selatan yang mengatakan demikian apa perbedaan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus perbedaannya jelas ya Yohanes Pembaptis manusia biasa Yesus putra Allah itu sudah jelas tapi yang menyentuh adalah ungkapan ini Yohanes Pembaptis berseru-seru mengundang pertobatan orang berdosa baptislah dirimu akuilah dosamu menyesalah dan berilah dirimu di baptis itu kan Yohanes Pembaptis tetapi Yesus tidak demikian Yesus tidak mengajak orang berdosa dan kemudian bertobat tidak hanya itu Yesus menyamakan dirinya dengan orang berdosa dan memulihkan kemanusiaan para pendosa dia menyamakan dirinya dengan pendosa dia makan bersama pendosa dia hadir bersama para pemengucukai dia tidak malu ngomong dengan perempuan yang sudah memiliki berapa banyak laki-laki artinya Yesus menyamakan diri dengan para pendosa untuk menghancurkan dosa dan kemudian memulihkan kemanusiaan mereka itu Yesus maka kalau dalam bacaan pertama Adan Menhawa telanjang dalam bacaan Injil di atas kayu salib Yesus juga telanjang dengan kata lain Yesus harus menjadikan dirinya itu nol supaya dari dirinya lahilah ciptaan yang baru maka saya suka menggunakan bahwa salib Yesus yang dikayu salib itu adalah jebakan untuk dosa dan maut jadi maksudnya kita tahu seperti kita bahas dalam sesi yang pertama Adam dan Hawa itu gagal menghadapi tiga godaan Yesus berhasil menghadapi tiga godaan tapi godaan yang paling utama itu tidak di padang gulung tapi di atas kayu salib maka di atas kayu salib lah kemudian penggoda itu menggoda Yesus dengan seluruh kekuatannya Yesus itu kemudian menghadapi godaan yang paling berat karena dikatakan dalam Inci Lukas ketika Yesus berhasil mengatasi tiga godaan itu setan menunggu waktu yang tepat jadi belum selesai itu setan masih menunggu waktu yang tepat kapan waktu yang tepat? di kayu salib maka ketika Yesus di kayu salib disitu setan mengarahkan semua kekuatannya semua godaannya seolah-olah semua dosa manusia itu kemudian diserap oleh Yesus di kayu salib Yesus tidak berdosa tapi dia menyerap dosa alam semesta ke badannya maka ada ungkapan dalam Nabi Yesaya kita disembuhkan melalui bilur-bilur lukanya maka dosa kita itu semua ketarik oleh badan Yesus di atas kayu salibnya di atas kayu saliblah nampak kegelapan dosa bukan karena Yesus sudah berdosa tapi dia menyerap semua dosa yang ada dalam alam semesta mirip seperti spons menyerap air demikian juga badan telanjang Yesus di atas kayu salib menyerap semua dosa manusia pertanyaannya untuk apa semua dosa ditampung dalam badan Yesus untuk dihancurkan maka kematian Yesus itu kematian dosa yang sudah dia serap semua itu menarikan disini kan ya semua dosa alam semesta terserap oleh badan Yesus maka dengan matinya Yesus semua dosa ikut mati bersama badan dia untuk apa ketika dia bangkit ada badan baru yang sudah bersih dari dosa itu dia maka ciptaan baru alam semesta baru sudah tampak dalam pascah ini loh ciptaan yang baru badan yang baru yang sudah tidak ada lagi kuasa dosanya karena apa semua dosa sudah dikuburkan bersama wafatnya Yesus di atas kayu salib nah itu saya katakan kayu salib Yesus itu jebakan untuk dosa dan maut karena semuanya itu sekarang terserap di badan Yesus dan bersamaan dengan Yesus dimakamkan maut dan dosa ikut dimakamkan tidak ada lagi dan Yesus bangkit ciptaan baru muncul lihat aku menciptakan langit dan bumi yang baru itu muncul dalam pascah ketika dia bangkit itu maka kita lihat dalam Injil Yohana sebenarnya tidak ada yang sedih bahkan di kayu salib Yesus pun tidak ada karena itu sudah menampakkan kejayaan dan kemenangan Tuhan mengalahkan maut dan dosa itu tapi yang menarik disini ada disebut disitu Maria dan murid yang dikasihi ada di bawah kaki salib Yesus dan ketika Yesus menyapa ibu inilah anakmu sebenarnya yang dikatakan itu bukan ibu tapi perempuan nah sekarang kita bisa hubungkan kata perempuan dalam kitab Injil Yohanas dengan kata perempuan dalam kitab kejadian maka betul sungguh perempuan di bawah kaki salib Yesus ini adalah perempuan baru karena perempuan lama dalam diri hawa itu tidak taat pada firman Allah tidak taat pada perintah Tuhan dan karena perempuan lama itulah kemudian manusia itu jauh dari Allah tetapi ada perempuan baru di bawah kaki salib yang dikatakan perempuan inilah perempuan inilah anakmu ya kan anak inilah ibumu apa artinya artinya sekarang dulu ketika Yesus mengajar Maria kan di luar dari kelompok para murid Yesus Maria mengikuti tapi tidak masuk dalam bilangan para murid Yesus sekarang di bawah kayu salib nampak bahwa Maria itu setia Maria itu taat maka Maria sungguh murid Yesus karena apa? karena dia diterima oleh murid yang dikasihi Tuhan maka Maria menjadi tidak hanya bagian dari murid Yesus tapi model untuk murid-murid Yesus lainnya inilah ibumu mau tahu murid Yesus yang setia itu seperti apa lihatlah Bunda Maria maka kalau dulu hawa itu disebut ibu ibu dari segala yang hidup Maria bukan hanya ibu dari segala yang hidup tapi ibu dari segala yang hidup yang sudah diperbaharui kehidupan yang diperbaharui ciptaan yang baru itulah Maria itulah perempuan yang di bawah kaki salib Yesus itu dia berarti berbahagialah kita yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat ya Romo dan disini cerminan ibu itu tampil dalam diri Bunda Maria dimana kita nih terutama ibu-ibu nih harus mencontoh dari Bunda Maria yang taat dan setia pada gandang Allah itu dia persis maka ada banyak kan banyak budaya yang melihat perempuan itu sebagai penggoda ya kan saya juga tidak setuju maaf saja perempuan itu suka bawel suka banyak omong suka gosip maka itu kan stereotip enggak kitab suci tidak hanya menampilkan perempuan seperti itu ada Bunda Maria dan Bunda Maria dikatakan dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya ada juga sifat perempuan yang merenungkan dalam hati yang suka menyimpan dalam hati dan merenungkannya artinya apa mengolahnya dalam meditasi dalam doa nah ini sifat-sifat perempuan yang tidak ditonjolkan maka dengan melihat Maria kita melihat figur perempuan yang sungguh memberi kehidupan tidak hanya dalam arti fisik tapi kehidupan dalam arti penuh jasmani dan rohani maka perempuan itu punya tempat luar biasa dalam kemanusiaan dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu bukan telapak kaki bapak karena yang melahirkan kita ke dunia adalah perempuan seorang ibu dan kemudian yang melahirkan kita sebagai manusia baru juga seorang ibu bunda Maria tidak heran kita merayakan hari ini pesta Maria bunda gereja siapa sih gereja lihatlah bunda Maria yaitu dia yang melahirkan putra-putra Allah artinya putra-putra cahaya artinya mereka yang sudah ditebus oleh wafat dan kebangkitan kristus nah itu bunda Maria menjadi teladan disitu apa artinya melahirkan kehidupan artinya membuat orang itu hidup lagi setelah ada badai keputus asaan ada merasa gagal merasa sudah lah hidup ini selesai tidak ada lagi semangat dan keinginan untuk meneruskan hidup kehadiran seseorang yang membuat orang yang putus asa tadi semangat nah itu memberikan hidup lagi melahirkan hidup untuk orang itu dan bunda Maria disitu punya peran yang luar biasa maka bunda Maria adalah bunda gereja dalam arti itu memberikan semangat hidup karena apa karena kita tidak pernah gagal kalau beriman di hadapan Tuhan selalu ada harapan nah itu dan bunda Maria membuka jalan itu dengan ketaatannya kita jauh dari Allah karena ketidaktaatan hawa perempuan pertama kita dekat dengan Allah berkat ketaatan perempuan yang kedua yaitu bunda Maria maka gereja diundang untuk memberikan hal yang sama memberikan hidup yang baru kepada siapapun yang menjadi tempat dimana gereja hadir maka gereja artinya kita semua jemaat umat Allah itu jangan berurusan dengan yang administratif saja dengan yang rutin-rutin saja itu baik tapi yang rutin itu perlu dilakukan dengan semangat dalam tanda kutip keibuan semangat untuk melahirkan kehidupan baru itu membawa orang untuk hidup lagi dan memberikan hidup kepada orang yang sudah kehilangan kesemangat hidupnya maka syukur pada Allah gereja Kusku Penagung Jakarta melahirkan banyak gerakan yang menghidupkan ayo sekolah ayo kuliah itu kan memberi kesempatan orang untuk memperbaiki taraf kehidupannya lalu juga ada banyak gerakan misalnya pelayanan kunjungan ke penjara itu kan juga buah dari rahim gereja Kusku Penagung Jakarta yang memberikan semangat hidup kepada saudara-saudari kita yang terpenjara mereka merasa disapa mereka merasa hidup mereka sekarang diterima mereka masih punya alasan untuk meneruskan hidup karena sapaan-sapaan dan pelayanan itu nah ini yang ingin kita garis bawahi dan kita tekankan lagi pada perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yaitu semangat keibuan semangat kehidupan maka untung Gereja itu punya Bunda Maria kalau tidak kita hanya punya Santo Petrus yang memegang pintu kunci kerajaan surga dan sebagai laki-laki Santo Petrus pasti kan hmm ini bisa hmm ini enggak tapi ada Bunda Maria yang memberikan lebih cinta keibuannya maka Gereja Katolik punya di satu sisi unsur maskulin kelaki-lakian yaitu Santo Petrus yang memang harus ada aturan kan tegas ada yang memang harus dibuat dan ada yang tidak boleh dibuat kalau enggak Gereja enggak akan bertahan tapi juga ada keibuan yaitu rohnya roh yang membuat aturan itu kemudian memberi kehidupan maka istilah roh dari kata ruah itu dalam tata bahasa punya jenis kelamin ruah itu perempuan roh itu perempuan kebijaksanaan itu perempuan kebijaksanaan roh itu menghidupkan maka kalau kita kehilangan sisi keperempuan hati-hati kita kehilangan kehidupan kita itu dia ya ya Romo kalau kita lihat dari bacaan hari ini kita kenal personel Hawa dan Bunda Maria dan mungkin kalau saat ini saya masih seperti Hawa maka saya harus belajar lebih banyak lagi untuk menjadi seperti Bunda Maria sesuai dengan teladan Bunda Maria ya Romo maka Bunda Maria tampil sebagai sungguh sebagai satu model sebagai satu teladan kehidupan kita dan ada banyak gelar yang diberikan kepada Bunda Maria hari ini kita merayakan sebagai Bunda Gereja artinya diingatkan Gereja Gereja Katolik kan sangat institusional ya hirarkinya kuat hukum kanoniknya ketat institusinya itu tidak ada tandingnya apa yang dikatakan paus di Vatikan akan dilakukan oleh orang Katolik di pelosok pedesaan stasi yang paling terpencil lihat mata rantai perintah yang tiada putusnya dari Vatikan sampai ke apa namanya daerah pedalaman di Cempaka Putih misalnya nah itu tapi ingat itu jangan dijadikan kebanggaan apalagi kesombongan karena itu baru fisiknya rohnya itu adalah roh keibuan rohnya itu adalah Bunda Maria rohnya itu adalah roh kudus yang menghidupkan maka dimana ada Bunda Maria selalu ada perang roh kudus di situ karena yang membuat Maria taat adalah roh kudus yang membuat Maria tahan berkuat berkanjang dalam doa adalah roh kudus maka selalu dikaitkan itu Maria itu dia yang apa namanya dinaungi oleh roh kudus maka dekat dengan Bunda Maria kita juga dekat dengan tuntunan roh kudus itu salah satunya itu lalu ada satu hal lain yang menarik kalau kita kembali ke Injil hari ini Injil hari ini mau mengatakan Yesus yang taat sehabis-habisnya taat sampai mati betul Yesus mengatakan haus bukan karena dia tergoda untuk memenuhi keinginannya tapi dikatakan supaya tergenapilah apa yang ada dalam kitab suci dia harus mengatakan aku haus bahkan sampai mengatakan aku haus pun itu dia buat di atas kayu salib dan yang menarik bahkan sampai dia mati pun kitab suci tergenapi apa itu yaitu ketika kaki para penjahat itu dipatahkan mungkin Marji dan para pendengar wasorohani katolik yang terkasih mengerti alasannya kenapa harus dipatahkan kaki itu karena dikatakan itu hari sabat dan orang yang dipaku dikayu salib itu mati bukan karena kehabisan darah mati bukan karena infeksi mati karena kehabisan nafas ketika mereka disalib mereka untuk bernafas itu harus mengangkat badannya dengan kekuatan kaki mereka supaya terangkat diafragma setelah tarik nafas selalu turun lagi maka selama kaki itu masih kuat untuk mengangkat selama itu juga mereka masih bisa bernafas dan bertahan hidup maka kalau kaki itu dipatahkan mereka udah gak bisa nafas lagi habis sudah maka ketika Yesus lihat sudah wafat kakinya gak perlu dipatahkan lagi dan itu menggenapi bacaan kitab suci bahwa tidak ada satu pun dari tulangnya akan dipatahkan dan lagi anak domba pascah gak boleh bercacat lihat bahkan ketika wafat pun Yesus itu menggenapi seluruh isi kitab suci dengan kata lain seluruh hidup Yesus adalah ketaatan pada kehendak Bapak makanya disebut anak Allah karena taat pada Bapak dan Bunda Mata disebut Bunda Gereja karena taat pada Allah Putra nah itu dia baik para sahabat wasa rohani katolik yang terkasih demikianlah perbincangan rohani pada hari ini dan semoga ini berguna untuk kehidupan para sahabat wasa rohani katolik Romo kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo baik mari kita satukan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak syukur atas firmanmu jadikanlah kami murid-murid Yesus putramu seturut teladan Bunda Maria teladan para murid yang menjadi Bunda kami dan Bunda Gereja agar hidup kami semata-mata diisi oleh ketaatan melaksanakan kehendakmu demi keselamatan sesama dan kemuliaan namamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga berkat Allah turun melimpah atas kita atas keluarga kita dan atas karya perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo mari kita mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.